Lu Nukroho, Pak Ruji paling suka kalau gagalannya siapa? Oh saya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dalam Rudi Gareng Oke, Salam Minta Al-Jawa Oke, dan kali ini beda dari konten-konten Youtube yang lainnya ya Beda dengan konten yang setiap subuh itu ya Iya, itu kan itu live, kalau ini kita mau Q&A Dan ini saya bersama langsung dengan narasumber kita Nah, pada malam hari ini Orang yang selalu merasa hebat untuk dirinya sendiri Gak apa-apa, itu berarti Anda itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi Oh iya, pejuang Dan ini kita mendapatkan pertanyaan itu dari teman-teman semua Dari para penggemar Dalam Rudi Gareng Lewat Instagram Iya, lewat Instagramnya Rudi Gareng Real, underscore real Sama Instagramnya Dalang Rudi Gareng Dalang Rudi Gareng Terus, sama Instagramnya Patrick Caka Budaya Oh iya, coba pertanyaannya yang sulit-sulit ya Karuan, like gue mikir masalahnya Sombong amat Pertanyaan terlalu mudah, waduh, kendengen gue Coba sombongnya sudah mulai Iya, orang harus sombong dulu, berkorong larat Pikir buru itu penting sombong Sombong itu pokoknya orang congkak Cuma sombong itu membesarkan apa ya? Membesarkan diri, membesarkan hati Membesarkan kepala Iya, begitulah Para Rizen, jika kita ngobrol dengan sosok Eh, sosok Sosok, demit Dengan sosok Rudi Gareng ini seperti ini Memang ya Oh iya, memang saya orangnya sulit diterkai Di bedek ini aku menang, di bedek ini aku menang Di bedek ini aku menang, di bedek ini aku menang Oke, kita mulai, sudah siap? Oh siap Oke, pertanyaannya pertama Ini dari KD Underscore Kuniawan Pertanyaannya, Mas Udi salam kenal Sake penggemar ke diri, wassalam ke diri? Oh, itu pertanyaan apa? Apa presenter kamu? Oke, saya menyampaikan ini aja Oke, Mas KD Mas KD Mas KD Mas KD, salam kenal juga Iya, oke Untuk pertanyaan selanjutnya Muhammad Underscore Seperti iya Muhammad Underscore Irrawan Irrawan Iya Pak, Sabetan yang sebelah tengan pasti jodoh ke pro Koprol Ini aku caranya beripun Sabetan pas ngesisih tengan pasti jodoh ke pro Koprol Koprol gak munyer itu Ya caranya kita harus bisa membagi Apa ya Reflek antara kanan dan kiri Oh gitu Kalau ini Enggak refleks sama, aku koprol abet Oh jadi Yang satu vakum Iya Seperti ini Kadang tempuk Kadang diwi-diri Oh begitu Iya Harus bisa membagi konsentrasi Res Ya Ini berarti kita juga sharing tentang ilmu tentang perdalangan Sedikit demi sedikit Iya Memang saya akan Faktunya juga dalam Iya Terus Untuk kepertanyaan yang berikutnya Febri Bayu Nugroho Hmm Pak Rudi paling suka kalau gagelannya siapa Oh saya Ya Paling suka kalau gagelannya gelowo Atau bagong Itu lah huya Malah itu ya Iya Itu karena itu Selalu makmum Caranya aku ngidul Dia ngidul Aku ngalor Itu bisa untuk Kita menyampaikan misi Sebetulnya sama dagelan siapa saja saya suka Iya Suka sih semua Tapi ketika dagelan itu bintang tamu Bukan kru kita Berarti kita akan harus menyediakan Menambah mikir Iya Tapi menambah warna baru Iya betul Pada dasarnya Semuanya suka Tapi yang paling suka Glowo Oke Untuk ini Add bakso Underskor Kusuka Underskor Bla 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 Peripun kabar reca Salamita Jawa Los Enggak rewel Oke Kabarnya baik-baik aja Tetap sehat Tetap semangat Dan tetap sabar menghadapi Coba Menghadapi Ujian hidup Semacam Ini ya Pokoknya sabarlah Orang nyambut keseh Gak apa-apa Di rumah saja dulu Oke ini ada pertanyaan dari Ed Brod Zed Awal manggung tahun berapa pak? Awal manggung itu saya kelas 4 SD Kelas 4 SD? Iya Ya itu tahun biru aku lali 8 3 8 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 9 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 19 15 16 15 16 15 17 20 21 23 23 23 23 cocok titik nangis saya jarang nangis dulu saya kalau nangis sembunyi dulu nggak saya tunjukkan orang-orang dari kecil oke sejak saya TK dari TK itu makan barangnya orang tahu pulang suka tahu piringnya tak bisa hidup ya mandiri seperti itu nah itulah ceritanya eh pribadi seorang ini eh Rendra underscore gblx rencana mau punya anak berapa lagi Oh saya dulu pengennya punya anak itu 11 sekarang sudah dapat dua tadi kurang 9 tapi itu terserah Gusti Allah yang penting manusia itu cuma pengen berencana punya anak aja sudah Sudah senang, karena ada generasi penelus Itu aja ya, supaya kita dapat segera dapat ngomongan Ngomongan lagi maksudnya, sekarang sudah punya dua, tetap lah Dan ini kebetulan kemarin yang saya upload di IG yang jendengan itu foto sama Rilisnu Oh gitu Jadi ini juga ada pertanyaan tentang Rilisnu Dari at Kenza, underscore Helen 14 Rilisnu kelas berapa Pak Rudy? Untuk sekarang kelas 1, mau naik kelas 2 SMP Doakan semoga Oh iya, satunya 1 SMP ya, mau naik 2 SMP Mungkin kelas 1 SMP, naik 2 SMP Iya, minta doanya semoga selalu pinter, rajin belajar Selalu berbakti kepada kedua orang tua Itu juga sudah bisa dalam, seperti kakaknya juga sudah bisa Senang sama wayang Iya, Alhamdulillah Oke, ini untuk pertanyaan dari Adheru86689 Wis pinter dalam anak lanang um, salam metal jawa Alhamdulillah sudah, ya belum pinter lah, tapi sudah bisa Sudah sering kita pintaskan lah, maksudnya Dalam sendiri sekitar 2 jam, terus dalam bersama saya juga sering saya pintaskan Iya, nanti, oke nanti yang mau lihat bagaimana pementasan wayang ada beberapa video dari anak-anak juga Oh bisa, bisa Nanti bisa dilihat di link di sana di atas atau di sini juga ada ya Iya, siap-siap editor Iya, siap Ada channel yang tetap Dalam kunci kareng Kunci kareng, tapi nanti untuk linknya bisa Yang khusus waktu video anak-anak dalam Oh iya, ada Yang penasaran langsung bisa dilihat Oke, untuk pertanyaan dari Ad Amirul Underscore Zuhri Jadwal terakhir, Dek Sidowar, peripun kabar ya Pak Ditunda nopo batal Itu untuk sementara ditunda Ditunda bulan Juni kira-kira kalau tidak salah Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya Dari F. Apriwardanya 148 Gimana perasaan Kang Rudi kehilangan sosok seniman senior seperti Pak Didi Kempot? Oh iya, saya juga merasa kehilangan Itu soalnya bagi komposer-komposer ya Pencipta lagu itu termasuk senior Itu contoh Contoh seorang penjual seni yang luar biasa Berangkat dari nol sampai dengan sukses Jadi kalau beliau meninggal dunia ya Kita juga merasa kehilangan juga Berluka cita Dan tidak lupa tetap kita doakan Mudah-mudahan Kusulur Wati Pak Amin Bisa Apa ya Mendapatkan surga Mendapatkan surga Allah Amin Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya ada Ini siap-siap ya Karena pertanyaannya banyak banget harus ekstra Pokoknya yang banyak masih manusia gak apa-apa Tapi yang tanya banyak itu saya bingung Banyaknya menurut tanya Saya tanya itu orangnya banyak gitu Orangnya banyak abe Maksudnya pokoknya banyak Nah, benar Saya berusaha menggunaikan bahasa manusia yang baik dan benar Oke, ini pertanyaan dari Adyoga.762 Ya Perikul apa pun buat tentu mood kejenengan Guru Di? Ya, perikul sudah Berapa tahun yang lalu Mungkin dua tahun ya orang tiga Dua tahun ya Dua tahunan sudah Off dulu Sementara Nggak ikut cakra budaya Karena Dia itu Sekolahnya Terjecer Kasian Berangkatnya biar konsen sama sekolahnya dulu Oke, gitu Ya Mungkin dia mengambil job freelance segitulah ya Ya Oke Ini dari Ed Marendra Andresko cakra budaya Ini nulis itu rupa Ngurung Yang turun malak koe Nah, lagi Nah, ini itu memang kita itu memang keluarga yang unik ya Ya, itu malah sini dulu Indra, itu nangcaiki Itu dulu deh Aku pertanyaannya kapan Sinur dulu deh Pertanyaannya sepuluhnya kemarin Tapi Ini masih melek Ini pertanyaan dari Ed Ardian Syahdiwi Om, nggak buat film Eskardir buat ngisi waktu puasa Ya Rencana sih Mau bikin Tapi moodnya belum ada Kapan-kapan Kapan-kapan mungkin Kita juga bisa bikin Karena Buat film itu Seperti yang kemarin dulu Yang satu tahun yang lalu kok Ini sekarang masih belum sempat Ya Kita masih konsen terhadap sesuatu tujuan Ya Masih ada Tidak perlu saya sebutkan Pasti kamu sudah tahu Masih ada sesuatu yang harus diselesaikan Harus ditutaskan dulu Oke Ini dari F.K.I.Van Sanjaya Adakah perubahan dalam konsep iringan cakran budaya? Sementara ini Masih belum ada gambaran Tapi yang jelas Iringan-iringan itu Pasti kita bikin lagi yang nuansa baru Sebenarnya kalau berubah Kalau tidak Yang lama tetap kita pakai Tapi tetap kita bikin Inovasi-inovasi baru Oke Mungkin lagi bisa Inilah isi ngelangut-ngelangut Nah Beno Radu ngantuk Iya Mbak juga ingin Nani kami roh inggal Lalu ya dipakai Tapi ya Sekejar lewat Aku lihat sui-sui Turu kak deh Sini Ini 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 Pertanyaan dari Ed Ardhanaputra 037 Kapan tanggapan Mas Uji Gareng Salam dari Kalimantan Timur? Oh dari Kalimantan Timur Itu Kalimantan Oh ini Kalimantan Kalimantan Timur Itu berarti Kalimantan Timur itu daerah Beliau Daerah Kalimantan? Iya benar Kalimantan Timur Tapi Masih Untuk bayangan sekarang Masih di cancel-cancel dulu Pokok Corona itu hilang Jadwal-jadwal itu aktif lagi Sebetulnya jadwalnya kan masih banyak Sebenarnya masih banyak Untuk bulan Mei juga masih banyak Untuk bulan April kemarin Banyak tapi sudah Di cancel semuanya Terus ini kan belum ada batas waktu kan Corona Waktu yang ditentukan itu sampai kapan ya berakhirnya kan belum ada Sekarang kan masih jaga jarak lockdown terus-terus itu Masih nunggu Nunggu Hilangnya Corona Iya Harap bersabar ya untuk para pengembangnya Jadwal-jadwal di Kareng Iya Untuk wayang-wayang yang masih Apa ya Masih di cancel atau di Tunda itu Belum tahu kapan Iya Corona hilang BSBB selesai Terus Semprot-semprot ke surah enek Itu baru Mungkin wayangan lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih